hai oke brother kali ini admin fj mau update lagi buat temen-temen tutorial cara perbaikan ginomo starter seri Mio J Mio GT nmax new nmax old itu sama Mio starter untuk ginomo starternya jadi ini tutorial cepat ya langkah cepatnya temen-temen semoga temen-temen bisa memahami tutorial perbaikan ginomo starter ini adalah langkah perbaikan yang dilakukan karena ginomo starter sudah setak alias gak bisa muter sama sekali biasanya kasus yang terjadi yalah ada kerusakan di bagian karbon brush alias karbon brushnya sudah mengalami keausan yang saya kenipikan alhasil tidak ada tegangan listrik lagi yang masuk ke segmen yang berfungsi untuk mengirimkan tegangan untuk memutar rotor ya jadi kali ini viewnya ke temen-temen untuk teknik pergantian dari karbon brush daripada ginomo starter seri Yamaha ya temen-temen ya untuk penyolderannya juga cukup lama temen-temennya ini saya percepat saja itu butuh hati-hatian dan kesabaran untuk melepas bagian kutu positifnya ya temen-temen ya untuk karbon brushnya itu agak kesabaran karena disitu ada mica yang mudah pecah kalau temen-temen gak hati-hati nanti mica pelindungnya isolatornya itu akan mudah pecah setelah dilakukan pelepasan untuk dua bagian karbon brush kutu positif dan kutu negatifnya kita lakukan cleaning ya temen-temen pembersihan secara maksimal menggunakan kontak cleaner ingat menggunakan kontak cleaner agar komponen-komponen yang ada di dalam ginomo tetap kondisinya bagus ya kalau menggunakan karbon cleaner bisa membahayakan kawat tembaga gulungannya nanti bisa sort ya Oke setelah itu kita lap sedikit kita bersihkan baru kita kita pasang karbon brush yang baru kita pasang dulu karbon brush bagian kutu negatifnya ya setelah itu kita lakukan pemasangan untuk karbon brush di bagian kutu positifnya saat pemasangan karbon brush untuk bagian kutu positifnya pastikan ya teman-teman untuk jalur dari karbon brushnya jangan sampai menyentuh dari bodi alias ground daripada ginamo ya jadi nggak boleh kontak bodi ya makanya dia ada isolator jadisnya seperti plastik mica seperti itu yang ada di dalam ginamo setelah itu kita pasang per karbon brushnya ya atau puluh brushnya puluh brushnya kita standby kan di ujung per terus kita buat tool kecil dari kawat untuk membantu kita memudahkan memasukkan rotor ke dalam cover daripada ginamonya ya pelan-pelan hati-hati jangan sampai tercongkel di bagian karbon brushnya ya kalau enggak karbon brushnya bisa rusak Oke di ujung daripada rotornya kita kasih kris pelumas agar tidak seret ya pada saat dimasukkan ke dalam housing magnetnya Oke pada saat memasukkan housing magnet juga lihatin tanda lurus garis lurus ya teman-teman ya agar senter jadi masukkan bautnya juga enak dan posisi ginamonya tidak arahnya tidak terbalik nanti kalau tidak senter arahnya terbalik ginamonya bisa mutar berlawanan dengan arah Oke setelah itu kita kencangkan bautnya jangan terlalu kencang karena itu baut kecil Hai jadi secukup seh secukupnya saja mengencangkan ya teman-teman ya Oke baru kita uji menggunakan baterai ini ya kita hubungkan koto positif dan koto negatifnya lihat hasilnya Oke Joss ya teman-teman ya ginamonya tenaganya cukup besar terima kasih Oke e Terima kasih.